Satres narkoba Polresta Besmedan Minggu Siam menggerebek sebuah warung penjualan mie instan yang dijadikan tempat menjual dan menggunakan narkoba. Dalam penggerebekan ini, polisi sempat meletuskan beberapa tembakan peringatan ke udara usai sejumlah orang berupaya melarikan diri dengan cara melompat ke sungai meskipun pada akhirnya berhasil diringkus. Dari tangan tersangka, polisi menyita beberapa paket sabu siap edar. Satu di antaranya disilipkan tersangka di dalam celana serta sejumlah alat isap narkoba juga ditemukan di lokasi penggerebekan. Kanit 2 Satres narkoba Polresta Besmedan AKP Heriadi menyebut empat tersangka ditangkap dalam penggerebekan ini. Satu di antaranya merupakan pengedar narkoba yang menjadi target polisi. Tim Liputan CNN Indonesia